Halo Jopro Team Ada sesuatu yang lagi rame nih Gue harus kasih dia kesempatan lagi Di atas kertas lo semuanya harusnya menang Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu Ya sekarang anda masuki waktu untuk MU TV Ada males banget yang ngomongin MU yang setiap saat selalu harus membuat konten gue penuh dengan amarah dan juga coci maki Dan juga mengundang pro kontra antara netizen yang masih setuju Dan tidak setuju Dan lagi-lagi kemarin ketika gue nonton orang mungkin pada yakin nih Bang lu masih gak percaya sama si pelatih ini udah unggul 2-0 kan kemarin Terus tiba-tiba jangan yakin dulu sampai 90 menit Karena miscaya lu akan terkejut ketika lu sudah berada di zona nyaman mendukung MU dalam sebuah pertandingan Dan ternyata dimulai dengan kartu merah Bruno Fernandes dan juga Ya itulah dengan hasil-hasil tolol yang membuat akhirnya MU gagal menang lagi-lagi di kanca Europa Kemarin kalau kita melihat apa yang membuat MU permainannya kemarin merosot setelah unggul 2 gol Apakah memang secara mentalitas mereka cepat puas atau pelatihnya gak bisa bermain Silahkan mu gak apa Ya gue tenang aja ntar belakangan lu dulu aja Kenapa bisa kena kambek MU main bagus mas 20 menit pertama Ya itu ya Gue gak setuju nih orang suka bilang Mas tapi kan lawan Crystal Palace bagus Mas tapi kan lawan Bansley bagus Mas tapi kan di babak pertama lawan siapa? Liverpool apa lawan City musim ini? Sempat ini ya Ya bagus gak bisa dibilang cuma satu babak atau babak ya Timnya bermain satu pertandingan lah MU 20 menit main bagus tapi abis itu mulai kambuh lagi MU nya Unsur MU nya keluar lagi setelah 20 menit itu Dan menurut gue ini udah bukan barang baru lagi sih Gue udah capek ya ngomongin soal Tenak ini Udah hilang kesabaran sama Tenak gue walaupun gue bukan fans MU Tapi gue rasanya udah hilang kesabaran sama Tenak Karena dia ngelakuin hal yang salah On regular basis siap pertandingan masih ngelakuin ini juga Walaupun pemainnya kemarin pada off juga Tapi pelatihnya bener-bener gue rasa Udah kehabisan ide lah untuk bisa keluar dari situasi kayak gini kayak gimana Dan juga kalau dari segi expected goals juga itu nunjukin 161 Sebenernya mereka udah melampaui juga ya Karena goalnya juga Itu seharusnya kalau keepernya bukan Diego Costa mungkin bisa selamat itu Goalnya juga ada faktor lucknya juga Yang pertama sih terutama ya Iya goal pertama itu Dan juga faktor-faktor lain adalah Ini kan juga kenapa gue bilang bukan barang baru Di Liga Champions Factor Fasa Group musim lalu kan ada juga momen mereka unggul Lawan Copenhagen udah unggul 2 goal Lawan Galatasaranya juga unggul 2 goal Tapi menunjukkan unggul 2 goal sekalipun ketika MU tampil di Eropa Bukan angka yang nyaman bagi mereka untuk bisa close the game gitu istilahnya Dan itu menunjukkan lagi-lagi mereka membiarkan keunggulan itu lewat begitu aja Dan kalau gue bilang goal-faktor pemain-pemain mana aja yang underperform kemarin Semuanya sih Rashford bagus 20 menit pertama Tapi setelah itu semuanya tampil begitu buruk Dan gue bilang partnership linia belakang ini kayaknya bukan jawaban deh Soal Lica dan juga Deli ini gue Sebelum kita bahas back ya Kemarin gue sempet nonton podcast apa ya Yang orang-orang Oh ini ya channel Bung Harpo bukan? Bukan Timnas kalau itu timnas ya itu Jadi yang ada si pemain bekas pemain Bolton Tapi sisanya yang 2 orang itu gue gak kenal siapa jurnalis Tapi ada bekas pemain Bolton yang pernah kena jantung tuh Nah jadi Oh Fabius mohon mbak Ya mohon mbak 2 orang ini bilang Kalau memang Rashford lagi main bagus Oke gue setuju 20 menit Tapi bukan Menurut gue tuh alasan yang kurang kuat untuk menggantikan dia Sejak menit 45 ya Karena kalau menit 50-60 oke lah Tapi ini baru menit 45 udah langsung ganti babak kedua Padahal dia pemain yang menurut gue Main paling bagus di babak pertama Walaupun mungkin 20 menit doang Tapi secara gol Secara yang gol kedua pun juga ada asis Apa kontribusi dari dia Kenapa diganti? Alasannya kan makanya ditanya sama jurnalis kan Kenapa lu ganti Rashford yang bisa dibilang Main terbaik di babak pertama? Karena Garacu juga bagus Dia butuh dikasih kesempatan Dan di hari Sabtu akan ditemukan Vila Gimana lu bisa melihat Kancah Eropa yang lu juga Belum dapet poinnya aman Lu bisa langsung cepet untuk mikirin hari Sabtu Di saat yang di pertandingan ini Lu belum bisa Belum close the game ya Kata Rijal Gimana lu melihat Tapi emang lu melihat Apakah pergantin itu Gara-gara dia antisipasi permainan weekend? Bisa jadi Eh gua gak melihat itu sih Karena rasa Tapi emang harusnya pergantin itu Gak perlu Gak perlu Kalo misalkan Garacu emang bagus Kenapa gak main starter Gimana dari awal kan? Oke gue balik lagi ya Soal biar kita nganyam ngobrolnya Tapi pertama gue Seneng di ngelihat lu Kalo ngobrol Remyu Pesino langsung Bangsa kebakar Langsung enak tensinya 20 menit awal main bagus Itu fakta Nah inilah yang membedakan Klise memang kata-katanya Soal mental Dulu jaman Alex Ferguson Lu mendukung emu Ketinggalan lu gak akan khawatir Menit berapa pun Justru ini yang kita tunggu Jaman Ole juga kok gak khawatir Asih Karena Ole kan terkenal tim comeback Walaupun dia gak juara Tapi minimal Belum sepanik itulah Itu membedakan mental Memang kesannya klasik ya Jaman Alex Ferguson Gue Arsenal Mau unggul 2-0 Lama emu gue gak nyaman Belum aman Gak nyaman bener Bahkan lebih takut kita Kalo unggul Sekarang gak Lu unggul 2-0 Hame emu Malah kayak Hehehe Ntar tunggu nih Ada yang lucu Maka tadi judulnya kan lucu terus Dan akhirnya terjadi Seperti itu Jadi menurut gue Memang ini udah masalah yang menumpuk Ditambah lagi Dengan banyak faktor Pembelian pemain Strategi tadi Pergantian pemain Kayak yang lu bilang Jadi ya sorry tuh sih Kalo kayak gini terus ya Agak susah juga emu kita liat Cuman tadi saat offer kita bahas kan Entah mengapa Eric Tenhaki ini Banyak hoki juga Berkali-kali Safe by the bell Ya ketika musim jelek Tiba-tiba ntar ada jadwal bagus Dia Akomplis Menang 4 kali Ya lu ngomong apa juga Susah Tiba-tiba di akhir musim Dalam Piala Liga Musim berikutnya Shaky 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 Ngalain City di final Dapet FA Cup Mau ngomong apa lagi Susah Tapi akhirnya kan Ter Apa ya Terafirmasi Terobati juga Piala Karena orang bandinginnya Lagi-lagi-lagi sama Arsenal Setelah arti Awal-awal Cuma dapet 2 piala Terusnya gak dapet piala lagi Spurs dari kapan tau Belanja-belanja Kalau piala gitu Akhirnya kan susah juga Jadi bukan susah juga Artinya kayak Makanya lu bilang tadi kan Maju mundur Maju mundur Maju selangga Kalau kata Mas Hario Maju selangga mundur 2 langga Selalu fakta itu buat MU Jadi ya Apalagi ekspektasinya MU tim besar Dengan pembelian pemain Macem-macem Jadi memang Ya kita gak tau Sampai kapan seperti ini Tapi kalau akhir musim lagi Misalnya lu dapet FA Cup Apa lu bilang Ertelak dipecat? Enggak juga gue rasa Tergantung peringkatnya berapa Menurut gue Ya oke lah Peringkat 5 Peringkat 6 Ya kalau gak Liga Champions Menurut gue Masuk Liga Champions Dapet FA Cup Stay Nah itu maksud gue Jadi ya akan begini terus Sementara Pasti ekspektasi Atau ultimate Apa ya Pencapaian Atau keinginan Dari fans NBA Adalah juara Premier League Itu udah pasti obat Mali mujarah Nah tapi Along the way Kalau 5 tahun Lu dapet-dapet gelar terus juga Gue rasa agak susah juga Bilang dia dipecat men Masuk 4 besar Dapet piala Dapet basa-sara Atau Liga Champions Mungkin sampai penguat final Yang gue Yang gue lihat Sejauh ini Ya sorry to say ya Gak ada tanda-tanda EMU akan bisa Aachieve ke sana Kalau kayak gini terus Berarti memang Mentalnya mediocre Maksud gue ya Berarti standarnya EMU Kan orang banyak bilang Lu gak bisa ngebandingin Sama eranya Ferguson dulu Memang harus Set target Yang memang di tinggi Atas itu Skelasity Setelah Arsenal juga Dan lain-lain Tapi Di satu sisi kan Lu juga harus melihat Kalau lu cuma juara Piala Eiffa Tapi lu peringkat 8 Atau peringkat 5 Berarti kan lu gak bisa Menunjukkan standar lu Tinggi juga kan Sebenernya Bener Dan kerap kali Pencapaian di piala Domestik kayak gitu Bikin kita lupa Kalau akan bercuma Performa di Liga ya Bisa bikin ngumpet lah Istilahnya Itu menurut gue Sangat-sangat gak baik Apabila ini Dilakukan secara sustainable Karena sama sekali Gak ada cara yang sustainable Bagi EMU squad EMU sekarang Kalau gue bilang Dan juga Dari faktor-faktor lain Gue masih percaya EMU ini player powernya Masih gede banget Gue yakin itu Dimana para pemain ini Punya kekuatan Untuk bisa Ngegulingin pelatihnya lah Dan gue udah ngeliat Tanda-tandanya mungkin Udah ke arah sana nih Pemain kayaknya udah Pada mulai hilang Kepercayaan sama faktor Pelatihnya tenak ini Pemain udah gak percaya Akan taktiknya lagi Dan menurut gue Beberapa kali Fernandes udah kayak Ngasih gestur yang gak terlalu Ini banget Gue ke tenak juga Tapi gue gak orang setuju sih Kalau ini ya Gue pengen ngebantah Karena Menurut lu siapa player Yang punya power kuat sekarang Di EMU? Menurut gue hampir semua mas Terutama yang masih Bertahan dari dulu-dulu ya Bruno Fernandes Rashi Dan juga Dalo Mungkin ada di sana Masih ada Dan pemain seperti Maguire Menurut gue mereka masih punya power Dan power kayak gini kan Di istilah toxic-toxic Kayak gini kan nular Ini bisa nular ke pemain-pemain lain Menurut gue Kalau tenak gak bisa Ngelindungin pemainnya Kayak contoh tadi Lu bahas Rashford Ini bukan cara untuk Ngelindungin pemain Kalau gue bilang Let's say Kalau bad perform sekalipun Diganti di halftime Itu menurut gue Malah ngerusak kepercayaan diri Seorang pemain Berarti udah datangin banyak pemain Yang terafiliasi sama dia Belum cukup dong Untuk bisa menguatkan Dia di ruang ganti Sama sekali belum cukup Dan para pemain ini Dan juga Ineosnya sekalipun Menurut gue agak terkejut juga Mungkin ngeliat performa tenak Kayak segini sekarang Karena dia sama sekali Nggak membayangin ketika di bulan Mei Ketika abis juara FA Dan langsung perpanjang kontrak Situasinya bakal seburuk ini Itu gue yakin Ineos gak menyangka Hal itu bakal terjadi Dan ternyata Pemain-pemain sekarang udah Gue yakin ini line up kemarin Kayak contoh ketika lawan Spurs Line up ini line up yang ditunggu Sama fans MU dari awal musim lah Lini belakangnya ada itu Lini tengahnya ada itu Lini depannya ada itu Tapi ternyata performa kayak begitu Menurut gue MU ini udah Udah gak ketolong lagi Dan menurut gue 2024 ini Tahun akhir TN Kalau gak ketolong lagi enggak Masih panjang Masih panjang berjalan Memang pertandanya kurang bagus Tapi ini musim masih awal Apapun masih bisa terjadi Kita gak bisa terlalu memprediksi Terlalu jauh juga Bukan gue trying to please fans MU ya Saat ini situasinya yang parah Urutannya kalau gak salah Urutan 12 Apa segala macem Cuman seperti yang gue bilang Kita gak pernah tau nih Masih ada mungkin 80-90% Perjalanan sisa Dan itu bisa apapun Masih bisa terjadi Tapi again Kalau untuk kita bicara Juara Premier League Forget it lah Tapi apakah dia bisa perform Minimal sama musim lalu Maybe yes Maybe no Kita gak tau gitu Itu aja sih Kalau gue sesimpel itu Tapi menurut lo itu tadi Soal player power DM Menurut lo masih cukup besar Mas Harpa Karena kan masih banyak yang bilang Toxic pemainnya Kualitas pemainnya Kalau ngoper gak bisa Kok nyalain pelatihnya Gue gak percaya sama itu Masa iya Lo udah di level ini Passing dibilang Katanya pemain yang gak berkualitas Masa bisa Dipertahanin bertahun-tahun Kalau emang pasti gak berkualitas gitu loh Iya memang Gak tau lo tadi Apa namanya Asumsi atau apa tuh Bahwa ada pergerakan dari power player Itu gue juga gak bisa mengkonfirmasi ya Mungkin Itu hanya perkiraan segala macem Tapi gue rasa sih Kalau memang itu terjadi Wah itu parah banget Karena gak ada yang lebih buruk Daripada kalau ruang ganti Lo gak dipercaya pelatih Mending Pemain Eh kalau pemain gak punya sama pelatih Iya itu udah paling buruk lah Kalau lo mungkin gak suka Ke pelatih Itu normal Tapi sampai lo berpikir untuk menggulingkan pelatih Dan lo bersiasat Wah itu udah jelek banget Dan itu akan terlihat di atas lapangan Makanya Menurut gue kita tunggu Satu dua bulan ini Kita gak tau Apakah lucu terus Atau lucunya hilang Bisa juga Kita gak tau Ya kita gak tau loh Karena dua tahun terbukti Safe by the bell terus Di luar liga tapi kan Kalau di liga menurut gue lucu terus sih Di liga juga kadang gitu kan Ji Kemudian musim lalu Ada tiba-tiba ntar tiga kali menang Itu kita gak pernah tau juga Tapi gak menutupi dia Ada di beringat keelapan ya Walaupun mungkin totalnya Excusnya adalah 60 kasus cederhan Kita lihat apakah Makanya gue tungguin tahun ini Gue pengen lihat Untuk yang pro tenhak Kalau ternyata di luar liga champions lagi Apa akan ekscusi yang terjadi Apakah ini ausnya lagi disalahin Pemain yang gak berkualitas lagi Karena menurut gue dengan sekarang Dia ada pemain-pemain Yang punya afiliasi dia Delih gitu Azrawi Martinez yang katanya Bahkan punya Antoni Leadership Onana Antoni Apalagi kan Bahkan Ericsson pun juga Punya material sebagai Redivision juga Ajax juga kan Nah sebenernya tadi Dengan dia membawa banyak pemain Gerbong Ajax juga Agak kecil gue rasa Kemungkinan kalau tadi Rizal bilang Ada power player Nah itu maksud gue kan Maksud gue Apa iya seorang Bruno Fernandes Yang bahkan Oke dia punya Apa Sekarang udah punya kebintangan Cukup besar Tapi dia belum selevel Kayak Cristiano Ronaldo lah Zaman dulu Atau bukan level yang memang Udah cukup lama gitu Maguire mungkin Katanya juga punya leadership ya Gue juga Makanya jadi kapten Dan dulu orang oleh kan Tapi Ya dengan sekarang dia dicadangin Kan harusnya Berkurang gitu Secara powernya Dan juga kan tadi Ada paksinya Ada paksinya si Ten Hag Gue rasa kalau kita Kalau kita di posisi para pemain tersebut Dari Ajax Ajax Connection itu Tetap lah Gak mungkin juga Kita sekonyong-konyong Apa namanya Menusuk pelatih kita dari belakang Kecuali memang dia Ada hal Benar-benar negatif yang dilakukan Jadi gue rasa sih Kalaupun ada niat itu Gak akan mungkin Sampai disiasatin ke pemain Jadi kalau gue bayangin Gue jadi Bruno Fernandes Terus aku kesel sama Eric Ten Hag Gue pengen nurunin gue Gue ngomong sama siapa nih Anak buahnya dia semua dari sana Pasti loyal ini Ya kalau based on individual Gue masih percaya Mungkin bisa terjadi Bisa aja orang kesel Misalkan Rashford sama Bruno Kompak-kompakan Tapi gak akan jadi Sampai sebuah gerakan Nah iya kan Dan gue juga gak melihat loh Kalau nyata mereka Bikin gerakan Kok Deliki jadi tolol juga Gitu kan Kalau Martinez jadi jadi tolol Gitu kan Jadi nular Iya Antonio Nana Dia tetap lah ada rasa respect Dengan pelatihan yang bawa dia ke situ Nah kemarin kalau nengat Dari golnya sih Sama Om Rodion yang sempat dihincar Sama Chelsea Itu gimana kalian lihat Itu kesalahan Deliki Apa yang murni Karena ya Samu nya juga Ternyata adalah striker Yang potensial juga Selain Samu nya punya strength Yang bagus banget Ini juga ada faktor Deli nya Kalau secara individu ya Kita tahu lah Performa dari musim ini Gimana Tapi as a system Backline United Kemarin tadi malam gue nget Sama sekali gak nyaman lah Selama 90 menit tampil Secara koordinasi Sama sekali gak kelihatan Hal itu bisa ditawarkan oleh Pemain-pemain semuanya Bukan cuma Deli doang Baik dari Dalo Lisa Si Deli Maupun Mas Drawi Bener-bener gak bisa ngasih komposisi Yang leadership dari belakang Tapi faktor strateginya juga Memang sergi TNH gak sih Karena gue melihat Daloot kan naik banget kan Iya tinggi Sampai ke tengah Bahkan sampai ke striker Selama kemarin kan Dan itu kan udah Nisangkan 3 back doang Disampaikan sama slot juga kan Dimana faktor MU itu Selalu mainin Fullback itu terlalu tinggi Jadi kalau Lu bisa rebut bola di tengah Itu lu Udah tinggal berhadapan Sama back doang Dan itu kelar Dan menurut gue Taktik ini sama sekali Gak melindungi para back United Malah bikin mereka jadi Terexpos gitu Jadi menurut gue Ada faktor disitu juga Dan gue jadi teringat Akhirnya ada faktor di gol pertama tuh Mungkin dianggap Rashford Kurang trackback ya Dimana dia gak trackback Pemain yang ngasih crossing Dan menurut gue itu faktor-faktor lain Dimana kalau dari segi work rate Emang para pemain winger United Juga mengkhawatirkan Kecuali Garnaco lah Kalau dari work rate dia masih tinggi Tapi selain itu masih mengkhawatirkan Dan kalau dari back line Menurut gue Deli makin kesini Makin kehilangan kepercayaan diri aja sih Kalau dari faktor dia Gue yakin Faktor kepercayaan diri Yang hilang banget Dari sosok si Matis Deli ini That's why performanya terus Anjlok dan bisa dimanfaatin banget Sama Om Rodion tadi malam itu Dua gol menurut gue identik Menurut gue Itu kesalahan Deli Dominan banget Walaupun mungkin memang Om Rodion juga jago ya Cuman Soalan Deli yang dari sisi pengalaman Dari sisi jam terbang Yang jauh lebih tinggi Kok dia gak bisa ngebaca Untuk Apa Itu ibarat textbook menurut gue tuh Crossing-rousing itu textbook gitu kan Iya memang Tadi yang kita bilang di awal Kita sempat juga mengatakan kan Bahwa kesalahan satu Satu pemain itu Gak bisa disalahkan Cuman memang kasus Dua gol itu memang Kita harus sedikit agak berani Nunjuk hidung ke si Deli Walaupun memang mungkin Ada unsur kesalahan Tapi menurut gue sangat kecil Dua gol itu memang Murni kesalahan Deli Yang sebenarnya agak Balik lagi ya Jadi agak ironis ya Dia didatangkan kan Sebenarnya untuk memberikan Kenyamanan diri-iri belakang Tapi kemudian Itu yang tadi si Rijal bilang Kok makin lama Di awal-awal agak menjanjikan Dicetak Segala macem Tapi kok kemudian Makin menurun Bahkan di partai yang Sepenting seperti ini kan Yang dia udah unggul 2-0 Harusnya mereka lebih bisa Dengan pengalaman mereka Bisa mereka hold dulu Atau apa segala macem Itu gak terjadi Beruntung memang ada Herim 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 Si kapten nih Kapten yang sesungguhnya sekarang Ada Bruno Fernandes Yang udah dikasih Revoke atau dibatalkan Kartu Merah di Premier League Kok dia kayaknya gak puas Gue kartu merah lagi aja Sekarang di Liga Eropa gitu Sekarang kalau menurut kalian Layak gak dibanding Yang kartu merah kemarin Kalau bilang layak Gue lebih bilang layak Yang ketika lawan Spurs Ketimbangan kemarin Pertandingan lawan Tadi malam Stamping semalam kan Kalo yang tinggi Gak ketinggian Tapi menurut gue Nyaris gak kena sih Walaupun emang berbahaya ya Tapi gak kena yang telak banget Tapi kalau berdasarkan Beberapa tahun terakhir Inilah ada fotonya nih ya Dia gak bener-bener telak Tapi emang ini kan Soalnya kuning kedua kan Kalau ini merah langsung Mungkin agak terlalu hard ya Tapi kalau ini kuning Nah sekarang gue pertanyaannya Harusnya kembali ke dia dong Dia sebagai kapten tim Ngapain banget Nah itu maksud gue Dan ini kan Gak Ya gak tau dibilang perlu gak perlu sih Maksudnya dia harus mikirkan Sebagai kapten tim Gue harus Dan itu bukan menurut gue Bukan sacrifice fall ya Kecuali memang nih Lu udah unggul 3-2 Terus terakhir lu ngejar Pemainnya tebas-tebas Kalau perlu kartu merah langsung Ini kan gak terlalu Seperti itu juga Jadi Kalau menurut gue juga Yang akhirnya tadi Kita menarik kesimpulan juga Ya mungkin ada sesuatu yang dia Kurang serik juga Merik-terik enak Jadi dia gak menjaga Tim ini dengan Bertindak lebih hati-hati Sehingga akhirnya Dia sembrono Melakukan hal yang Mengangkat kaki terlalu tinggi Dan kartu kuning kedua Tapi menurut gue patternnya adalah Ketika dia udah ketinggalan Terus juga permainan udah kalah Dari tim lawannya Sering banget Bener-bener dimainnya Jadi ancor-ancor gini Jadi kayak reckless lah Kan kita juga kemarin gitu Lawan sport kan Udah sering lah dia Dari beberapa musim terakhir Istilahnya lost his head lah ya Bener-bener Kalau udah situasi gak berjalan Kepalanya udah gak dingin lah Ibaratnya Iya dia ngebiarin situasi Dia emosi ngambil alih diri dia Dan juga kalau dibilang Dari satu bulan terakhir Gue rasa dari pertandingan Lawan pelis Emang dia udah menunjukkan Performa yang lagi Buruk banget lah Dari lawan pelis Berlanjut lawan spurs Waktu itu dan juga Puncaknya kemarin Ketika lawan porto Dari segi performa lagi jelek Ditambah disiplinnya Juga lagi parah banget Ini pemain Gimana bisa lu ngasih kaki Ketika lawan spurs Walaupun akhirnya dibatalin Itu kan tetap reckless Kalau gue bilang Dia ngasih ngejulungin kaki Dan kemarin kaki terlalu tinggi Jadi menurut gue Ada yang salah dari dia Dan keputusan harus diparkir Seharusnya udah dipertimbangkan Sama tenak Sikosol si Bruno Fanalisi Ini buat temen-temen Reckless tuh artinya ceroboh Bukan Terlalu ini Ada blesetannya gak Reckless gak ada ya Tapi kalau ngomongin terhad Ini sampe udah bermunculan Video-video memesnya dia kan Apa pelan Anda? Stick to the plan Stick to the plan Apa pelannya? Ya apa pelannya? Ada lagi dia bilang Yang template juga tuh Yang dia keluar Dan akhirnya keluar kata-kata Jangan liat dari sekarang aja Liat juga akhir musim nanti Ya gimana kita mau percaya Kalau gak ada fondasinya kan Yang dicari kan sebenernya fondasi Kita gak butuh Gak butuh jual mimpi Tapi lebih ke fondasi Itu yang maksudnya Gue gak percaya kan Orang mungkin Lo mau juara FA Cup Tapi lo mainnya Gak bisa meyakinkan tiap minggu Kan juga Agak aneh gitu kan Apa yang gak bisa Dilakukan sama tenak Akhirnya Ya ini sampe sekarang kok Manajemen bisa yakin sama dia Tapi kalau gue aja Agak sedikit berbeda dengan lo Jadi ini pas nih Biar kita juga menghargai yang Tolong gak nilai kami sekarang Tapi nilai dekat minggu Nanti kami udah Dua setengah tahun Gimana pun gak mau mencoba Tadi tunggu saja Ya again sih Kita juga gak mungkin Mencet dia sekarang kan Atau Ya itu gue Jadi kalau gue Walaupun gue dari Tim yang berseberangan Menurut gue Gak adil juga Kalau kita Menjat secara utuh sekarang Kalau kita tidak yakin Dengan penampilan emisi sekarang Yes Tapi kalau kita menilai Ini segala-galanya Untuk ketok palu Itu menurut gue gak Tapi kan musim lalu juga gak meyakinkan Selain di luar juara ya Di luar juara FA Cup ya Ya akhirnya kan finish ini juga kan Finish dapet piala juga Paling gak Dia bisa finish si Papa Natas juga Jadi ya kita tunggu aja sih menurut gue Dan menurut gue sebelum pertanyaan FF pun Juga santer beritanya tuh Apapun hasilnya bakal dipecat Dan akhirnya dia juara Dan akhirnya ada surat terbuka dari fans Akhirnya dia akhirnya dipertahankan Jadi menurut gue dari segi-segi Performa di liga seharusnya Udah gak bisa dimaafkan sih Karena performa di Gede aja udah nol Dan musim lalu sama sekali Gak bisa menang Lo kayak gak ngapa-ngapain anjir Main satu musim Gedenya nol tuh anjir Ngapain loh semusim Gedenya nol di musim lalu Dan gak pernah menang ketika Lawan tim Big Six pertandingan away Itu menurut gue faktornya fatal banget Dan di musim ini Bahkan bukan cuma away Pertandingan home sekalipun Ketika di home lawan Liverpool Lawan Spurs Mereka belum bisa goalin Dan belum bisa dapet poin Dan menurut gue itu Faktor-faktor alarming lah Untuk faktor tenak Dan kalau dibilang Harus tunggu akhir musim Gue rasa enggak Gue rasa 3 atau 2 bulan ke depan Akan jadi make or break Month bagi Eric TNF Masih lama Masih degredasi lah Karena kan memang Sangonnya pertama gede Dia baru perpanjang kontra Kedua Gue belum liat ada tanda-tanda Soor Ineos Udah mempertimbangkan Nama-nama lain Memang untuk mengandikan dia Jadi menurut gue Kayaknya sampai akhir musim Tapi gue mau tamanya Tanya Maluji Lo kan sebagai fans Lo mendingan akhir musim Dapet efek up Atau finish peringkat Let's say 2 atau 3 2 atau 3 lah Karena kan dengan 2 atau 3 Lo hampir tiap minggu Artinya lo main cukup bagus Dapet duit juga ya Dapet duit juga Liga Champions Dan lo yakin Untuk membangun tahun depan Kalau lo cuman FA Cup Tapi lo peringkatnya 7 atau 8 Ya gitu-gitu aja Ntar musim depan Udah gitu-gitu aja Lo gak punya sesuatu yang meyakinkan Walaupun memang Piala FA Cup Bukan piala kecil Tapi kalau lo mau bersaing Sama tim apaan atas Lo harus bersaing Sama yang di atas Oleh aja peringkat kedua Walaupun ya Bedanya 9 poin Apa-berapa waktu era-nya itu Tapi ya itu gak bisa jadi patokan Gak bisa dapet piala juga Arteta pernah dapet Dua piala juga kan Di awal kan Walaupun ya gitulah Tapi sekarang progres Minimal orang yakin Ya itu makanya sekarang Orang bilang Arsenal main yang bagus Malah ada Arteta sekarang Dibilang Arteta out Kan enggak Walaupun dia udah gak dapet piala Setelah 5 tahun kan Kita udah biasa sih 20 tahun nunggu juara gitu 20 tahun gak berasa ya Nunggu 7-21 Tiba-tiba segitu Terutama yang presisius ya Terutama ya Karena kan Liga Akhirnya 2004 Liga Champions belum pernah Yang jelas Ini akhirnya nanti Menurut kalian ini akan Lucu lagi Eh mainnya dimana ya Dikandang Emy atau kandang Vila ya Harusnya Villa Park ya Harusnya ya Menurut kalian ini akan terjadi Kelucuan lagi Atau Inilah momentum Ini ditunggu-tunggu Emy Karena disaat Vila Mungkin lagi di atas angin Menang lawan Muncern Dan dia tau Itu cocok logis Hari Minggu jam 8 Oh di Villa Park nih Villa Park ya Ini akan lucu lagi Atau Justru inilah waktunya Emyo Di saat lagi di Cupu-cupu Kita menang Kalau gue bilang Banyak-banyak berdoa lah Bisa jadi tuh Banyak-banyak Gimana Jal? Kalau prediksi Musim lalu sih menunjukkan Ketika presernya lagi tinggi Justru tenak bisa keluar Dari situasi kayak gitu Kayak contoh ketika FA Kaplan Liverpool kan Situasinya juga lagi berat juga Tuh buat dia Dan kalau dia menang Nunggu Nusun Villa juga menang sih Setau gue Di Villa Park Dan di home-nya juga menang juga Menangnya tipis ya Dan selalu menghibur Jadi menurut gue Akan selalu jadi sesuatu yang Make or break lah Untuk pertandingan ke depan Karena lawannya juga Make or break mulu anjing Dua kali mas Dikandang Asun Villa Dua kali Dikandang Emyo menang Tiga dua Dan menurut gue Kan jadi pertandingan yang sulit Jadi pertandingan yang sulit Dan mereka punya peluang menang Asal gak kebobolan duluan dulu Dari Villa Karena kalau udah kebobolan duluan Gue gak ngeliat Emyo punya Komposisi yang pas Untuk bisa mengembalikan keadaan sih Jadi prediksi gue gitu aja sih Gimana fans Emyo kalian Seberapa yakin Emyo bisa Membalikan situasi Dan juga keluar dari tekanan Di saat Ten Hag Sekarang sudah dalam Apa tekanan katanya Bakal ada pengganti-pengganti Bahkan nama-nama aneh Kayak Allegri Keluar katanya Southgate ada Southgate juga Southgate sih emang udah Dari akhir musim kemarin Emang udah diisukan Atau justru kalian Ingin melihat Yaudah Emyo sekalian hancur Biar lucu terus Setiap minggunya Dan ada konten Yang bisa dibahas Setiap minggunya Dan jangan lupa juga Akhir pekan nanti Akan ada live reaction Bersama Jebret Media Tandingan antara Aston Villa Lawan Manchester United Jam berapa mulainya? Kick-off jam 8 Kick-off jam 8 Berarti ini mulai jam 7 Jadi kalian sudah bisa mantengin Hah? Eh kick-off jam 8 Ini jam 8 Setengah jam berarti 19.30 19.30 Hanya di channelnya Jebret Media Live reaction Nanti ada mungkin ada Rijal Tapi biasanya kalau yang kayak gini ini Ada Dazuf kali ya Atas sama si Atas sama Pai Atau mungkin Pak Niko Jadi kita akan masukkan Keseruan nonton MU Dengan penuh kelucuan Stand-up komedi Stand-up komedi ya Oke kita maksudnya Ada bahasan satu lagi Setelah satu ini Jangan kemana-mana Halo Jebretin Ada sesuatu yang lagi rame nih Gue harus kasih dia kesempatan lagi Di atas kertas loh Semuanya harusnya menang Ada bahasan yang Paling ditunggu-tunggu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.